kementerian, kementerian lain, atau LPNK yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Jadi kalau Bapak-Ibu melaksanakan pendidikan kedinasan, maka peserta pendidiknya itu sudah pasti either PNS, either ASN, atau calon ASN. Jadi ya Bapak-Ibu, pendidikan kedinasan artinya tidak boleh sama sekali menerima mahasiswa yang umum. Sementara prodi-prodi di kita semua di Protekes, itu menerima mahasiswa yang umum, karena lulusannya tidak hanya menjadi ASN, tapi juga masuk ke rumah sakit, lembaga-lembaga swasta, di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Nah, dengan demikian pilihan ini sudah menjadi tidak mungkin bagi prodi-prodi Bapak dan Ibu yang sekarang. Namun, saya ingin menyampaikan berita nih Bapak dan Ibu, sangat mungkin beberapa Poltekes yang bersedia, khususnya saya merefer kepada Poltekes di Magelang, itu Bapak dan Ibu kemungkinan akan bisa melakukan pendidikan kedinasan, karena yang akan dididik betul-betul adalah ASN dan calon ASN yang ada di Fasyankes dan ingin meningkatkan kompetensinya pada level profesi. Nah, pendidikan kedinasan yang dimaksud, contohnya adalah kelak kita sedang mendesain yang namanya pendidikan kedinasan untuk profesi psikolog klinis. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, di perguruan tinggi umum, berdasarkan undang-undang PLP misalnya, mereka hanya akan mengeluarkan psikolog umum. Kemudian nanti mereka akan lakukan kegiatan spesialisasi pada level 8 untuk menghasilkan psikolog klinis. Nah, sementara kita sudah punya sarjana-sarjana psikologi yang sudah bertugas di Fasyankes sebagai ASN, namun tidak bisa memperoleh STR. Karena mereka belum mendapatkan pendidikan keprofesiannya. Nah, ini bisa dilakukan oleh Poltekes. Dan dia tertutup tidak menerima siapapun dari umum. Hanya sarjana-sarjana psikologi yang sudah ada di Fasyankes. Misalnya begitu. Itu contoh. Nah, itu sedang didesain. Nanti kami akan ajukan kepada IBOOS, tentunya apakah bisa disepakati atau tidak. Karena kebutuhan itu ada. Andaikan itu tidak dilakukan oleh Poltekes, itu akan dilakukan oleh empat pilar. Yaitu pilar konsil, kolegium, wahana pendidikan, Fasyankes, dan satu lagi adalah pilar organisasi keprofesiannya. Karena kebutuhan daripada psikologi level 7 itu sangat-sangat besar. Nah, itu contoh dari pendidikan kedinasan. Ya, Bapak-Ibu. Jadi nanti betul-betul kurikulumnya didesain hanya untuk para ASN yang sudah ada di lingkungan Kemenkes. Nah, pasal 5, kalau Bapak dan Ibu melaksanakan program studi, maka harus ada empat karakteristik. Yang pertama, prodi-prodi tersebut harus menjadi program prioritas nasional dari kementeriannya ya. Dalam hal ini Kemenkes. Yang kedua, harus bersifat teknis, sangat spesifik, dan yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Empat ini harus dipenuhi, Bapak-Ibu. Kalau tidak, maka Bapak-Ibu akan menjadi prodi-prodi dibawa kementerian Butristek. Karena program prioritas nasionalnya menjadi tidak spesifik mendukung Kemenkes. Nah, kalau pendidikan fokasi sudah bersifat teknis spesifik, memang kebutuhan pasar kerjanya harus di-define lebih baik. Karena kalau tidak dan sama, maka itu cukup dilakukan oleh perguruan tinggi di bawah Kemenik Butristek. Bukan perguruan tinggi di bawah PT Kementerian lain. Gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, atas empat hal ini, karakteristik ini, mari kita lihat. Yang pertama ternyata, Kemenkes memiliki program prioritas nasional. Ada enam yang disampaikan. Ada pencegahan penurunan stunting, kematian ibu dan jumlah kematian bayi, lalu cakupan dan butuh imunisasi, lalu program penanggulangan tuberkulosis, pengadalian penyakit tidak menular, serta faktor risikonya, dan katastropik. Jantung, cancer, stroke, ginjal, cirosis, talisemia, lekemia, dan hemofilia. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, inilah program prioritas nasional yang menandai prodi-prodi kita. Jadi, prodi-prodi kita harus diarahkan kepada program prioritas nasional Kemenkas. Program prioritas Kemenkas ini nanti dituangkan menjadi sentra unggulan pendidikan dari Politekes Kemenkas agar bisa eksis dan sesuai dengan PP57. Kalau Bapak dan Ibu menyelenggarkan prodi-prodi biasa saja, maka itu bisa dianggap sebagai prodi Kemenik Butristek dan tidak bisa diselenggarakan oleh kementerian lain. Seperti halnya Bapak dan Ibu sekarang.